Intro Selamat datang balik di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kemudokan semoga sehat selalu Pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik Mengenai percobaan cyborg rahasia dunia Intro Sebelumnya mari subscribe di channel ini untuk terus berikan dukungan Dan agar selalu merima berbagai video misteri dunia terbaru setiap saatnya Boss Tesla dan Neo Rowling, Elon Musk pernah berkata Di masa depan manusia perlu bergabung dengan mesin untuk menjadi cyborg Supaya bisa bersaing dengan robot kecerdasan buatan Dalam waktu beberapa tahun mendatang Saya yakin kita dapat menyaksikan integrasi yang lebih dekat Antara kecerdasan biologis dan kecerdasan digital Hal ini perlu diperhatikan dan berbagai percobaan lain yang telah dimulai pada awal dekade masyarakat dunia Bukan ke manusia, melainkan kepada objek uji coba lainnya sebagai bahan penelitian Hingga suatu saat nanti kita juga bisa mendapati kegunaannya pada manusia Dan hal ini terjadi pada awal Perang Dingin Semua upaya sains Soviet dipusatkan pada pembuatan senjata yang sempurna Sebuah proyek rahasia Soviet untuk membuat robot-robot cyborg dimulai pada tahun 1958 Konsultan ilmiahnya adalah pemenang hadiah Nobel Manuilov Selain itu desainer, petugas medis, dan insinyur juga mengambil bagian dalam pembuatan robot Tikus-tikus dan anjing digunakan dalam eksperimen untuk menguji apakah aman bagi manusia Dan penggunaan monyet juga dipertimbangkan Tetapi anjing dipilih karena mereka lebih mudah dilatih dan lebih tenang daripada monyet Dan alah hasil, proyek ini mendapatkan nama The Collie Dan eksis hampir 10 tahun Di bawah perintah Komite Sentral pada tanggal 4 Januari 1969 Proyek The Collie ditutup dan semua informasi menjadi rahasia Dan yang mengejutkan adalah pada tahun 1991 Semua informasi tentang proyek The Collie menjadi tidak diklasifikasikan lagi Dengan kata lain, tidak menjadi rahasia lagi Dan hingga sekarang, pada tahun 2010 Pencapaian ilmiah ilmuwan Soviet yang terlibat dalam proyek The Collie diterapkan untuk menyelamatkan seekor nyawa anjing Dan proyek desain grafis Dmitry Izotov, The Collie Cybernetic Organism Adalah serangkaian foto tubuh organis yang telah diubah untuk menyertakan mesin steampunk Yang mirip dengan sesuatu yang terlihat pada film sain fiksi Namun, alih-alih manusia yang duduk di atas alat kendali tersebut Melainkan seekor anjing, yang bernama Collie Dan hal ini menarik perhatian dunia Izotov memasukkan sketsa-sketsa itu ke dalam serial Cybernetic Organism Menggambar inspirasi darinya untuk hibrida robot anjingnya Salah satu referensi mengenai Cybernetic Organism Seperti buku data Bioastronautica, edisi kedua oleh James F. Parker Jr. dan Vita Airways Yang diterbitkan oleh NASA pada tahun 1973 Bioastronautica tentu saja merupakan spesialisasi dari bioteknologi Dan ini berfokus pada bagaimana manusia dan organisme lain berfungsi Dan berperlaku di lingkungan penerbangan luar angkasa Dan tidak hanya Rusia, pada saat ini China juga telah mengembangkan sesuatu yang menarik Tim peneliti asal Tiongkok berhasil mengendalikan gerak-gerik seekor tikus Dan mengarahkan si tikus menjelajahi labirin lewat pikiran Pada Februari 2019, tim peneliti dari Universitas Zhejiang Menerbitkan laporan yang berjudul Pengendalian daya penggerak tikus saiborg oleh manusia dengan antarmuka otak-otak Dengan kata lain, para ilmuwan berhasil mengendalikan tikus menggunakan pikiran manusia Andrea Stokow, peneliti otak di Universitas Washington Menyebutkan hasil penelitian dari Tiongkok ini sebagai mengesankan Tapi dapat dipercaya Stokow percaya temuan ini dapat diterapkan secara lebih luas Dan tidak hanya ada di dalam film-film sains fiksi Kini manusia juga dilengkapi dengan teknologi robot yang benar-benar ada Seorang ilmuwan Inggris dan profesor di bidang cybernetic yang bernama Kevin Warwick Telah melakukan upaya pemasukan chip ke dalam saraf tubuh Agar mampu mengontrol hal-hal yang jauh dari tubuhnya Dan percobaan pertama dilakukan pada tahun 1998 Lewat proses operasi di rumah sakit Radcliffe, Inggris Dan Kevin menjalani operasi memasukkan sebuah chip yang bernama Brian Gatt Ke saraf median tangan kirinya Dan percobaan ini berhasil Dan chip ini mampu memberikan sinyal ke komputer Para pengujian pertama ini mampu mengontrol pintu, lampu, pemanas, dan perangkat lain yang dikendalikan oleh komputer Yang hanya dengan berpikir tanpa perlu mengangkat jari Dan operasi ini berjalan selama 2 jam 3 kali lebih lama dibandingkan perkiraan Dan jika gagal, resiko besar dihadapinya mulai dari kerusakan saraf hingga kerusakan otak Pemasukan mesin yang mampu mengendalikan sesuatu di luar tubuh manusia Membuat Kevin mengklaim dirinya adalah manusia cyborg pertama di dunia Cyborg kepanjangan dari cybernetic organism Dan ini adalah salah satu eksperimen yang paling kontroversial yang pernah dilakukan Apakah eksperimen ini akan terus berlanjut untuk semakin menghilangkan batas antara manusia dengan teknologi? Apakah hal ini berperan penting bagi peradaban manusia ke depannya? Dan bagaimanakah selanjutnya jalan cerita mengenai cyborg pada manusia tersebut? Pada peradaban sekarang, manusia tentu saja makhluk yang tidak pernah puas Dan hal itulah yang mendorong para ilmuwan untuk berkarya menghasilkan berbagai apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia Dan seringkali kebutuhan tersebut mulai tidak masuk akal Barangkali dari hal tersebut lahirlah sebuah aspek dalam teknologi yang disebut dengan bionik Dimana struktur anatomik manusia diubah dengan kemampuan komponen elektronik dan mekanik Semoga bermanfaat bagaimana menurut memudah tambahan Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah Sebenarnya, seberapa banyak hal yang belum akan kita bahas Untuk pembahas yang lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah Tetap menonton video selanjutnya Aktifkan notifikasi video di channel ini dan menekan tombol subscribe Dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi